Halo teman-teman balik lagi di channel saya Gusjo gaming hari ini saya akan bermain counter return lagi yang versi China jadi hari ini saya mau bermain underwater ya underwater di stage 7 dan 8 underwater sulit di stage 7 dan 8 ya mungkin dari beberapa temen di yang nonton channel ini mungkin belum sampai di underwater 78 saya tunjukin aja gameplaynya aja ya kita masuk ke Duo oke di sini mungkin teman-teman lihat ada yang berbeda ya dari server Garena jadi yang baru disini ada di sebelah kiri ini adalah lanjutan dari Duo underwater jadi mungkin nanti saya akan buatin video sendiri untuk lanjutan dari Duo underwater ini yang sebelah kiri ya nanti saya jelasin lebih lengkapnya di video selanjutnya Oke kita masuk dulu ke underwater Oke kita pilih stage yang 78 ya jadi jadi oke cari 78 dan buat roomnya nah oke di sini saya pakai lensi Bina dan teman saya pakai Lucia Zero ya oke kita masuk langsung aja ke anewraternya Oke kita sudah di in game nya jadi ini ya saya sudah di sehat sudah di sehat sudah di sehat jadi nah disini kita cepet-cepetin ngalahin musuhnya ya oke jadi saya nggak akan membagi tutorial saya cuma menunjukkan gameplaynya aja disini ya jadi mungkin tutorial-tutorial dari underwater mungkin nanti di teman-teman youtuber lain mungkin bisa share ya saya enggak terlalu jago juga untuk bermain underwater jadi saya enggak punya tips khusus untuk memainkan underwater ya nah waduh teman kita jago juga ini ya udah ke bawah dulu ini awal-awalnya seperti di stage yang 56 ya ada nyari tanah merah-merah gitu eh bener 56 oke jadi ada empat stage yang isi tanah merah gitu jadi kita harus menyelesaikan cepat nah ini dia alien yang paling resep ya oke kita udah menang ya di stage yang pertama jadi kita langsung lanjut ke stage yang berikutnya Oke kita sudah dimasuk di stage berikutnya teman-teman kita jago banget ya kayaknya saya saya digendong sama dia deh ini ya seperti yang teman-teman lihat saya nggak terlalu jago ya untuk main underwater ya kebetulan saya nemunya teman-teman yang jago ini di underwater jadi saya numpang menang aja nih ya nggak papa ya yang penting teman-teman bisa lihat gimana stage 78 bagi yang yang belum bagi yang belum nyelesaikan 56 ya saya cuma mau nunjukin aja biar teman-teman tahu aja oke oke waduh gila benar sini teman-teman kita jadi miasma saya masih 20.000 ya tadi teman-teman kita ini si lucia zero ini 29.000 waduh gila benar sih miasmanya Oh ini ini boss pertama yang kita lihat ya kepalanya kita melawan kepalanya dulu nanti setelah kepala akan lanjut ke boss berikutnya melawan tangannya atau tentakelnya nah disini ada yang sedikit berbeda kalau teman-teman lihat ada yang sebelah adrenalin nih kan ada yang bulat ini itu adalah salah satu spell tambahan dari underwater lanjutan ya nanti di next video saya akan jelasin nah sekarang kita masuk ke boss selanjutnya oke ini dia boss selanjutnya dari underwater 78 kita melawan tangannya ya ya mirang yang mana eh bisa sirup jadi tangan dari apa tentakel ya saya bilangnya saya bingung juga sih namanya apa ini kayak cacing ya jadi ini berbeda-beda elemen ya elemen ada yang elemen api ada yang elemen es ada juga elemen petir di bossnya ini nah ini itu spell yang saya pencet tadi spell tambahannya itu adalah seperti buff ya kalau teman-teman lihat tadi ada benangnya tadi ke hero saya ini oke kita sudah menangnya cepat banget ya ya maklum saya digendong sama teman saya ini dan sebenarnya dapat reward sih tapi sudah dua kali tadi saya mainin dan itu SSS kita lihat damagenya berapa ini bedanya yoo jauh banget ya waduh bener-bener hebat sih teman saya tadi ini dia V13 lebih pantesan dan kalau sudah clear underroternya akan terlihat seperti ini ya kalau teman-teman sudah di ada clear underroter 78 ada congratulations dari kontra teman-teman kita baik aja oke jadi itu dia underroter 78 jadi untuk rekomendasi miasma dari kontra yang di stage underroter 78 teman-teman harus mempunyai miasma 4200 ya jadi miasma di sini 20.239 ya lumayan tinggi juga sih dan bisa SSS tadi ya oke mungkin itu dia underroter 78 bagi teman-teman yang belum tahu mungkin sekarang sudah tahu bagaimana stage underroter 78 jadi saya tunjukin seperti tadi ya dan saya digendong sama teman-teman yang gigi kebetulan ya untung saja sih kalau nggak mungkin bisa lama ini videonya oke disini saya coba lihatin perbedaan reward mingguan dari underroter ya di sama di Garena kita di China dan Garena kita di sini ada rewardnya per minggu dapat akka yang orange atau gold 2 biji 2 biji jadi lumayan bagus untuk reward yang di China kemungkinan di Garena akan mengikuti reward dari yang di China ini jadi tunggu aja ya pasti teman-teman akan mendapatkan reward yang seperti ini dan akan dapat senjata gold jadi tunggu aja dan untuk konten selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang underroter lanjutan dari kontra ini ya yang sebelah kiri ini baru di next video saya akan lanjutin Oke mungkin sekian dulu video saya kali ini kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like subscribe kalau kalian suka dengan channel ini dan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran untuk channel ini saya Gus Cu bye bye